Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok Linux Week Beranggotakan sepuluh orang yang diketuai oleh Emanuel Anggota-anggota tersebut yakni yang pertama Vibra, Patrick, Lulu, Elmas, Akmal, Nandito, Satria, Amanda, Halim, serta yang terakhir yaitu Ramdhani Disini kami akan menjelaskan apa itu Linux Mint Keunggulannya OS ini Serta tata cara penginstalasinya Tanpa berlalu lama-lama lagi Check it out Secara Linux Linus Benediktorval Lahir 28 Desember 1969 Adalah rekayasawan perangkat lunak Finlandia yang dikenal sebagai perintis pengembangan kernel Linux Ia sekarang bertindak sebagai koordinator proyek tersebut Linux terinspirasi oleh Minix Linux sekarang dapat dijalankan pada berbagai arsitektur lainnya Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 Linux sebagai mahasiswa Universitas Hensinski pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasinya Tapi ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan Oleh karena itu, ia membuat kernel sendiri yaitu Linux Ia pun mengembangkan Linux di MNIX sampai matang Kemudian, Linux menggantikan lisensi Minix menjadi GNU-GPL Kemudian, pengembangan terus dilakukan oleh orang profesional Hingga menjadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsinya dengan utuh Dulunya, Linux store file ingin memberikan nama kernelnya dengan nama Frick Gabungan antara Free, Frick, dan Unix Bahkan, di awal pertemu, di awal pekerjaannya Ia sudah memberikan nama Frick di beberapa file-nya Pada waktu itu, ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux Tapi ia hiraukan dianggap mementingkan kepentingan pribadinya Nah Baru pada masa perkembangan, file hasil pembuatan diunggah pada FTP server Kemudian, salah seorang kawannya di FTP server menilai bahwa nama Frick kurang menarik Tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Linux Ia pun mengubah nama dari proyek menjadi Linux Pada akhirnya, Linux tetap menyetujui pergantian nama tersebut dengan tersebut Dan sejak saat itulah, Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi secara Linux sampai sekarang Macam-macam Linux, yaitu ada 5 Yang pertama, yaitu Debian Linux Yang dirilis pada tahun 1999 Dan sangat cocok digunakan komputer server maupun komputer admin Hal ini dikarenakan sistem operasi Debian Linux memiliki kestabilan program Yang kedua Red Hand Linux Yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Red Hand Inch Yang merupakan OS pertama yang menggunakan sistem RPM Packing Manager Yang memiliki keunggulan mudah dalam proses instalasinya OS Red Hand Linux didesain sedemikian rupa agar mudah diinstal oleh para penggunanya Yang ketiga, yaitu CentOS Linux Yang pertama dirilis pada tahun 2004 Dan merupakan OS dengan kepanjangan dari Community Enterprise Operation System Yang dibangun dengan Linux Framework yang didasarkan pada Red Hand Enterprise Linux Yang keempat, yaitu Ubuntu Linux Ubuntu merupakan proyek OS yang dikembangkan dan disponsori oleh perusahaan Afrika yang bernama Connecticut Dan diperilis pada tahun 2004 Ubuntu bisa diartikan sebagai rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia Ubuntu turun dari Debian Dan saat ini tengah merajai tren pengguna OS Linux di kalangan developer Ubuntu secara rutin melakukan pembaruan dan up-to-date versi setiap 6 bulan sekali Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Linux Mint Yang menggunakan basis OS Debian dan Ubuntu Jadi, aplikasi yang dapat berjalan dengan Ubuntu secara otomatis juga dapat dijalankan dan pada Linux Mint Beberapa keunggulan Linux Mint, antara lain Penggunanya yang ringan dan dilengkapi pencarian Serta aplikasi favorit Telah terintegrasi dengan kode multimedia Yang terintegrasi dengan Java Runtime Memiliki tampilan desktop yang sederhana Perbandingan Linux dengan Windows 1. Linux akan berjalan lebih cepat daripada Windows edisi terbaru Bahkan dengan lingkungan desktop modern dan fitur sistem operasi Sedangkan Windows lambat pada perangkat keras yang lebih lama Distribusi Linux tidak mengumpulkan data pengguna Sedangkan Windows mengumpulkan semua detail pengguna yang mengarah pada masalah privasi 3. Linux lebih dapat diandalkan daripada Windows Karena di Linux pengguna dapat mematikan aplikasi jika mereka menggantung melalui perintah Xkill Sedangkan di Windows, pengguna perlu mencoba beberapa kali untuk mematikannya 4. Linux mendukung berbagai macam perangkat lunak, gratis selain Windows Tetapi Windows memiliki banyak koleksi perangkat lunak video game 5. Dalam Linux, biaya perangkat lunaknya hampir gratis Karena semua program, utilitas, aplikasi kompleks seperti open office, gratis Tetapi Windows juga lebih banyak program yang utilitas gratis Sebagian besar program bersifat komersial Kelebihan OS Linux 1. Persifat open source 2. Memiliki security yang baik 3. Memiliki banyak pilihan distribusi 4. Hemat biaya 5. Software update yang baik Kelebihan Linux Mint ada 6 Yang pertama, yaitu memiliki tampilan desktop yang menarik Yang kedua, ringan sehingga kemungkinannya untuk digunakan pada PC tua Yang ketiga, mudah dalam instalasi serta sudah siap digunakan Yang keempat, tidak membutuhkan pengembudi output Yang kelima, dilengkapi dengan kode multimedia Terdapat aplikasi pra-instal diantaranya Satu, dokumen viewers Yang kedua, GIMP image editor dan lain-lain Yang ketiga, desktop sharing Yang keempat, fundable email Yang kelima, LibreOffice 6. LibreOffice Impress 7. Becer 8. Becero Kekurangan Linux dibanding Windows 1. Tidak direkomendasikan untuk gaming Jadi, buat Anda seorang gamer Tidak dihancurkan untuk menggunakan Linux untuk menginstal dan bermain game Karena Linux tidak dirancang untuk game Sistem Windows adalah yang paling cocok untuk Anda seorang gamer 2. Rumit untuk menginstal aplikasi Microsoft Saat menggunakan Linux, Anda akan sedikit rumit ketika ingin menginstal aplikasi Microsoft Meskipun Linux sudah menyediakan aplikasi Office pengganti, yaitu LibreOffice Namun, tetap saja Microsoft Office sebagai aplikasi mayoritas yang sering digunakan 3. Cukup sulit bagi pemula Bagi pemula atau newbie, menggunakan Linux merupakan suatu hal yang dirasa cukup rumit Meskipun Linux sudah menyediakan versi GUI atau Graphical User Interface Tetapi, tetap saja ada berbagai perintah yang harus diharuskan menggunakan Command Line Interface atau CLI Bagi amatiran yang baru pertama kali menggunakan Linux akan membuat Anda kebingungan 4. Aplikasi masih sedikit Anda memang bisa melakukan berbagai pekerjaan dengan aplikasi yang ada di Linux Namun, Linux belum mendukung sebagai aplikasi populer yang mungkin Anda perlukan Misalnya, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW Manfaat Linux di dunia digital 1. Sistem operasi komputer 2. Mengelola server 3. Sistem operasi mobile 4. Sistem operasi multifungsi Oke, jadi sekarang kita bakal nge-install Operation System Linux Mint menggunakan VirtualBox Kenapa kita menggunakan VirtualBox? Karena dengan kita menggunakan VirtualBox, OS kita yang asli atau misal kita memakai Windows sebagai OS yang asli Jadi, OS kita tidak akan terubah-ubah karena ini mode ini tipenya adalah VirtualBox seperti halnya emulator Jadi, ibarat kata ada komputer di dalam komputer Jadi, kita bakal langsung start untuk instalasi Linux Mint Jadi, ini sudah disetting untuk Linux Mint nya Semuanya sudah disetting, jadi sekarang kita tinggal install Tahap yang pertama, kita langsung aja tekan tombol ijo ini atau tombol start yang ada tanda panahnya Setelah itu akan loading Kita tunggu aja Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini Kita tinggal pilih start Linux Mint atau kita juga bisa tunggu automatic boot dalam beberapa detik Kita tinggal tunggu aja Nah, ini si VirtualBox nya dengan otomatis sedang mereboot Linux Mint Kita tunggu aja Ini boleh disilam aja, nggak apa-apa Nah, sekarang kita sudah masuk di tampilan awal dari Linux Mint Setelah itu apa yang harus kita lakukan Di sini ada tulisan install Linux Mint Bergambar sebuah CD Kita tinggal double klik Kita tunggu loading nya Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi dari Linux Mint ini Pertama, kita pilih bahasa Inggris saja Bahasa Inggris Lalu kita klik continue Setelah itu Ini tetap Choose your keyboard layout Tetap English Lalu kita pencet continue Setelah itu Setelah itu install multimedia coach ini Aku saranin juga Nggak apa-apa di install aja Ini kayak semisal Buat player video dan macamnya gitu Berguna Terus kita pencet continue Nah, setelah selesai tadi Kita masuk lagi Ini untuk teman-teman nggak usah khawatir ya Erase disk and install Linux Mint Jadi, ketika Hal ini dilakukan Ini nggak bakal merubah Apa yang ada di komputer teman-teman Termasuk operation system Yang lama Dari punya teman-teman Jadi, teman-teman Tenang aja Ini nggak bakal Merubah data apapun Dari komputer teman-teman Kita klik install now If you continue The change list below Will be written on the disk Ini kita klik continue aja ya Kita tunggu beberapa saat Nah, untuk ini kita Kita milih defaultnya aja Karena kita Lokasi waktunya Atau lokasi daerahnya Sheriff atau Daerahnya Di Jakarta Kita default aja Kita pilih continue Nah, setelah ini Kita harus masukin Nama Nama komputer Username Dan password Saya akan coba Masukin Terlebih dahulu data-datanya Terima kasih Untuk yang bagian bawah ini Kita nggak usah Otak atik lagi Langsung kita klik Continue Nah, ini kita Tunggu dulu loading ini Kurang lebih sekitar beberapa menit Mungkin sekitar 2-5 menit Kita tunggu Bye-bye Nah, ini Instalasinya udah selesai Kita tunggu sebentar lagi Ada installing system Yang tadi itu copy ya Terus ini baru nginstall lagi Kita tunggu Bye-bye Nah, ini installasinya udah selesai Nah, ini installasinya udah selesai Kita tunggu beberapa saat lagi Nah, setelah Instalasinya udah selesai Ini ada pilihan Instalasinya udah selesai Kita langsung aja klik Yang restart now Kita tunggu beberapa saat Nah, ini OS Linux main Nah, ini ada tampilannya Ini Ini Pre-stream to installation medium Kita Pecat aja enter Bye-bye Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Semoga tutorial yang disampaikan oleh kita dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih